Intro Hai Studio Lovers! Tentara Nasional Indonesia atau TNI bukanlah pasukan yang sembarangan. Mereka memiliki kemampuan yang cukup tangguh berkat latihan keras mereka. Tidak hanya itu saja loh, pasukan Indonesia ini juga sudah dikenal di seluruh dunia berkat prestasi yang diperoleh baik dalam hal kemanusiaan, pertahanan, serta hasil perlombaan. Seperti juga tentara negara lain, Indonesia juga memiliki pasukan khusus yang disebut dengan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Nah ternyata nih pasukan ini juga pernah berhadapan langsung dengan pasukan khusus atau pasukan elit dari negara lain. Hmm siapa saja ya? Yuk kalian simak video berikut ini. Eits, tapi seperti biasa nih jangan buru-buru dulu ya Studio Lovers. Nah sebelum kita lanjut menyaksikan videonya, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kami dapat mengembangkan channel ini untuk terus memberikan fakta-fakta menarik lainnya hanya dari Studio Langit. SAS Inggris SAS atau Special Air Service adalah pasukan khusus dari Inggris. Mereka juga disebut-sebut sebagai pasukan paling elit di dunia dengan teknologinya yang canggih dan jauh berada di atas teknologi pasukan Kopassus milik Indonesia. Pada 23 April 1965, pasukan Kopassus dan juga SAS pernah berhadapan langsung dalam penyerangan di Pelaman Mabu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran tersebut, sembilan orang prajurit SAS tewas dan Kopassus kehilangan dua orang prajurit. Korps Marinir Korps Marinir adalah pasukan barit hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi konflik trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI. Nah saat itu, L.B. Murdani dengan pasukan naga yang di Irian Barat berhasil disergap oleh pasukan Belanda. Pasukan tersebut tidak dapat dideteksi karena kemampuan mereka bergerak dengan sangat senyap. PGT atau Pasukan Gerak Cepat juga pernah terlibat bentrok dengan Satuan Angkatan Laut Belanda ini. Korps Komando Truppen Pasukan Barat Hijau ini juga merupakan milik Belanda. Nah dulu pasukan elit Belanda ini bernama Korps Spesial Truppen. Namun namanya kemudian diganti dari KST menjadi KCT. Korps Komando Truppen ini juga pernah berhadapan langsung dengan TNI. Hal ini terjadi ketika TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada Satuan Asal Belanda ini. Royal Malaya Regimen Royal Malaya Regimen adalah satuan unit khusus milik negara tetangga kita yakni Malaysia. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger dan mereka mampu bertempur di medan yang sulit dan dengan misi yang berat. Pada 29 Desember 1963 35 KKO atau Korps Komando Marinir atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir menyerbu markas kalabakan. Dalam serangan tersebut 8 prajurit RMR meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka namun tidak ada korban di pihak KKO. Tentara Gurka Pada tahun 1963 lalu Indonesia pernah terlibat konflik dengan Malaysia karena Presiden Soekarno mengajak untuk mengganyang Malaysia. Pasukan Malaysia yang kewalahan kemudian meminta bantuan dari Inggris yang mengirim pasukan Komando SAS dan pasukan Gurka. Pasukan Gurka berasal dari Nepal namun bertempur untuk Inggris. Pasukan ini memiliki senjata khas yaitu pisau kukri. Nah, dengan pisaunya itu mereka bergerak dengan cepat dan menggorok leher musuhnya. Nah, dalam pertempuran di Sakil Kilo pada 10 Juli 1964 satu peloton Tentara Nasional Kalimantan Utara berhasil meraih kemenangan melawan dua peloton Gurka. Kan dikira tentara Indonesia hanya diam saja tanpa melakukan apa-apa. Ketika konflik terjadi maka merekalah orang pertama yang akan diberangkatkan untuk melindungi negara kita. Belum lagi nih dengan tugas mereka sebagai pasukan penjaga perdamaian. Oke deh, cukup sekian dulu ya informasi yang dapat Mimin sampaikan. Dan kalau kalian merasa informasi ini sangat berguna sedilah kiranya kalian menekan tombol like share video ini serta jangan sampai lupa untuk menekan tombol subscribe agar kami dapat terus mengembangkan serta menyajikan informasi-informasi menarik lainnya untuk kita semua. Thank you for watching!